udah tuh temen-temen gimana caranya gampang bukan ya bisa caranya gampang kan tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen jumpa lagi di channel gue di channel Zopian ya pada kesempatan video kali ini gue bakalan memberi kalian tutorial bagaimana sih cara membuka pintu yang terkunci di menyok nih misalkan kalian buka sponer modor dengan cara mencet F9 nih datar gue pindah ke tempat dataran rata dulu ya karena kalau dataran seperti tadi itu enggak enak banget Oke nanti contoh ya ini kan adanya di sini ada dataran normal Oke kalian akan disini mau ngespon apa mau ngespon door di sini udah kalian tinggal spon aja gitu terserah ya modor yang mana tapi banyak temen-temen itu yang ngespon door nih misalkan nih gini ya ngespon door begini Bang ini kok nggak bisa dibuka Bang gimana caranya Bang keduanya ini kok nggak bisa dibuka Bang gimana Bang biar pintu ini tuh bisa terbuka gitu Bang gimana Bang Coba Bang kasih tahu dong Bang gimana caranya jadi gini temen-temen ini caranya sebenarnya cukup sepeda gampang banget tapi sebelum kita lanjut ke videonya langsung aja kita eh maksudnya subscribe dulu ya temen-temen ya subscribe dulu temen-temen Oke jangan lupa untuk di subscribe Oke kita caranya gampang kalian bisa pecat F9 lagi lalu kalian klik ini pintu nih ya pintu ini cerah mau yang ini apa ini tapi di hak kalian punya satu aja ya udah kalian pilih yang satunya nah setelah itu kita ngain ini nih nih frozen place ini nih dua ini dynamic dan frozen in place ini nih kalian dynamicnya kalian on-in terus kalian apain paling gini udah tuh temen-temen gimana caranya gampang bukan ya caranya gampang kan tuh seperti yang kalian lihat temen-temen pintunya ini berhasil terbuka ya temen-temen Oh keren banget sini ini akan kalian pembuat film gitu ya buat film sih angkalan ini foto pembuat cerita gitu ya guys ini ada pintu rahasia guys bisa dibuka ya udah gitu tinggal ya caranya kayak gitu ya oke eh eh sepertinya udah sih itu aja temen-temen mungkin saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga tutorial ini bisa bermanfaat sampai esok hari Oke sampai selamanya ya oke salamnya mautullah wabarakatuh dah selamat menikmati